kalau dikalkulasi dalam satu hari itu habis berapa ribu itu pak ya sekitar kenapa sih pak sampean kok tidak mengutamakan ijon-ijon kok harus ditambahi sama comburan sama kangkung kering bekatul itu pak ya kalau oke dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpa dan ketemu lagi dengan puji channel teman-teman kali ini puji channel lagi berkunjung ke sebuah peternakan ini bernama komunitas kelompok peternak konorogo manunggal sejahtera jagat etawa oke teman-teman kali ini puji channel ingin mereview perjalanan ternaknya prosesnya gimana nanti kita tanyakan sama sang narasumber siapa tahu ada pengalaman yang dapat kita petik dari beliau sang narasumber untuk lebih jelasnya langsung saja kita temui sang narasumber oke assalamualaikum pak waalaikumsalam oke minta ijen ya pak minta waktunya review-review kambingnya eh lagi nopo lagi pak lagi nyombor lagi nyombor wih wih banyak ngetan lho pak kambingnya 20 kepala 20 ekor ekor besar kecil ya pak ya besar kecil sebelum kita tanya lebih lanjut sebelum kita tanya lebih mendalam kita perkenalkan dulu bapaknya bisa diperkenalkan pak palingan asma cinta nama saya pak makruf pak makruf alamat pun pak cukup pakem desa tansari ketamatan jenangan ponorogo ponorogo wih wih ini pertenakan ini sudah berjalan berapa tahun sekitar 4 tahun 4 tahun wih wih ini atas nama kelompok ya pak ya iya atas nama kelompok nama individu pak individu individu cuma pengelolanya lewat kelompok ya pak ya komunitasnya lewat kelompok lewat komunitas lewat komunitas kelompok ternak untuk jenis kambingnya apa nih pak etawa etawa untuk kasih pakanan sendiri nih jenis makanannya apa pak ya pakanan pembantu kangkung kering sama katul kangkung kering sama katul ada hijaunya apa enggak rumput rumput sama rambanan yang sedapatnya yang penting hijau ya pak ini pak untuk dalam satu hari berapa kali pak kasih cemburan pak satu kali satu kali kalau kasih pakannya itu habis hijauan atau setelah hijauan pak kasih cemburan ya pak cemburan sebelum hijauan sebelum hijauan ini pak dalam satu kandang ini indukan yang produktif ada berapa ekor ini yang produktif 7 ada 7 ekor untuk pemaceknya ada berapa ekor pak pemaceknya 2 ekor 2 ekor ini ya pak contohnya ya pak ya mantapnya lor masya Allah sungguh luar biasa ini gudenya jumbo ini maaf ya teman-teman ini cuaca lagi panas ini kemungkinan videonya agak silau sedikit tapi gak apa-apa yang penting tetap semangat mereview ini umur berapa tahun pak sekitar umur 4 3 tahun umur 3 tahun sudah banyak keturunannya ya pak ya sudah yang dijualnya sudah banyak sudah puluh ya pak ya keturunannya ini mantap sekali ini jenis pe jerabang ya pak ya pe jerabang terus sampai kalau terobsesi pindah ke kambing etawang ada alasan tertentu apa iya mulanya nyoba 1 ekor 2 ekor kok bisa berkembang bisa berkembang saya lanjut dilanjut mantap selama 4 tahun pak ini selama 4 tahun kendala apa pak yang pernah panjelengan alami pak belum pernah belum pernah kayak kambing sakit lumpuh itu belum pernah ya pak ya belum berarti alhamdulillah selama 4 tahun sudah berjalan lancar ya pak ya ini panang cempe pak kayaknya panjelengan pak iya ini satu bulan satu bulan jenis kelamin nopoli pak laki-laki perempuan laki-laki perempuan ini ini rencana buat sendiri nopet di jual pak buat sendiri yang ini lagi laki-laki dijual oh yang laki-laki dijual kalau khusus indukan perempuan di sementara ditahan sementara ditahan ditahan buat nambah indukan ya pak ya buat nanti yang kurang-kurang masih kosong-kosong itu ya pak ya selain itu kan induknya kurang 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 isi ya pak ya kebagian kurang baik ya kurang baik mau di update ya pak ya di update sama yang baru disingkatkan lagi kalau yang ini pak ini umur berapa hari pak sama itu selesai satu hari mantapnya hampir bersamaan ya pak ya kalau yang sebelah itu umur dua bulan umur dua bulan selisih satu bulan ya pak ya pejantannya tetap itu pak ya mantapnya lor satu pejantan banyak keturunan banyak penghasilan mantapnya kalau yang ini masih hamil ya pak ya itu itu hamil ini masih hamil berapa bulan 3 bulanan mantapnya ini lagi beranak dua ekor wih ini juga pe ini dua ekor ini agak gede pak umur berapa bulannya pak dua bulan umur dua bulan gede nya kayak gini ya pak ya iya terus ini lagi ini juga beranak satu pertama pertama itu ini anak pertama bisa masuk pak bisa bisa pak ini laktasi pertama kali umur dua minggu umur dua minggu umur dua minggu ini pejantan lempah betina pak betina itu betina ya pak ini kok susunya ngelempet gitu gak keluar air susunya atau gimana pak anu belum belum kasih makan nanti kalau sudah selesai campur ya belum dikasih makan ya isi lagi berarti kalau nanti sudah dikasih makan baru berisi ya pak isinya ya iya wih mantapnya nur ini kok banyak yang kosong ini gimana pak anu baru saja dibelian dijual baru saja dijual itu cempe apa anu pak yang besar pak yang dijual pak yang dijual itu anu sudah besar sudah besar satu tahun pejantan ya pak ya iya ini ada pejantan lagi wih mantapnya ini pejantan usia berapa nih pak kayaknya masih muda nih pak kual kual dua pasang dua tahun ini juga buat pematek sendiri iya buat syarep buat syarep ya pak ya iya itu tujuannya apa tuh pak dari komunitas itu pak komunitas itu ya buat anu saling tukar pengalaman buat tukar pengalaman belajar bareng-bareng belajar bareng-bareng wih mantapnya jadi dengan adanya komunitas ini kita bisa berbagi ilmu berbagi pengalaman ya pak ya iya berarti itu khusus untuk wilayah kecamatan jenangan atau kabupaten jenangan oh kecamatan jenangan iya selain untuk mempererat silaturahmi juga bisa untuk bertukar pengalaman ya pak ya iya itu ya pak ya untuk pakanan kangkung kering atau combor itu hasil beli atau bikin sendiri pak? beli pak hasil hasil dari beli ya pak ya 1 kilo sekarang 4 ribu 1 kilo 4 ribu kalau katolnya saya katol yang super yang yang halus itu 4 ribu 5 ratus 4 ribu 5 ratus 1 kilo itu kalau dikalkulasi ya pak katol 1 kilo sama kangkung kering 1 kilo itu kalau dioplos dibuat comboran itu untuk berapa kambing pak? ini ya kambing berapa ya? gelasan kambing 11 sudah kencang ya pak ya? sudah cukup kan masih dikasih hijau-hijau dibantu hijauan ya pak ya berarti ya pak untuk 1 kilo bekatol tadi berapa pak? 4 setengah katolnya sekitar 1 1 kilo kurang lebih kangkungnya ya lebih lah sekitar 1 setengah kilo 1 setengah kilo itu kalau dikalkulasi dalam 1 hari itu habis berapa ribu itu pak? ya sekitar 10 10 ribu itu enggak enggak terasa berat pak untuk diusaha ternak kayak gini enggak ya pak ya kalau dikeruskan itu masih ada sisa ya pak ya masih kan kalau 1 bulan 10 ribu kan 1 bulan 300 300 kalau 1 tahun kan sekitar kisaran 4 setengah sampai 4 juta saya saya menjual babon yang anak babon 2 anak 2 itu sudah sudah cukup sudah cukup sudah berlebih ya pak ya berarti biarpun pakan beli asal kita bisa ngakulasi masih ada sisa ya pak ya ibaratkan tenaga itu masih ada upahnya ya pak ya mantapnya kenapa sih pak sampen kok tidak mengutamakan ijon-ijjon kok harus ditambahi sama comboran sama kangkung kering bekatul itu pak ya kalau kan ijon-ijjonnya menipis pen tanaman nyari-nyari di ladang di sawah itu kalau gak ditunjang sama comboran gak mampu berarti untuk lahan pakan belum belum mempunyai pak ya belum punya ya ada tapi belum cukup gitu ya pak ya berarti untuk mengantisipasinya harus rela beli pak ya berarti dalam satu hari itu paling enggak 10 ribu ya pak ya untuk 10 sampai 12 ribu untuk biaya pakan tapi dikalkulasi dalam satu tahun masih ada sisa ya pak ya ya alhamdulillah mantap pokoknya ilmu dan teknisnya ini perlu ditiru mantap seumpama pak ini gak dikasih hijauan itu gimana pak saya titan kan saya kalau musim kemarau beli titan titan itu apa tuh pak titan nano kulit kulit kedelai kulit kedelai kering itu kalau hijauannya itu menipis kurang antisipasinya kalau musim kemarau kayak gini iya titan ya pak ya itu suka juga ya pak ya menunya bagaimana gambiknya suka ya suka itu cara pengolahannya itu gimana pak langsung dikasih pakan atau dikasih air gitu pak titannya langsung langsung dikasihnya langsung diberikan beliau ini tidak mengutamakan full hijauan karena lahan pakan masih terbatas beliau ini mengutamakan full dari tomboran dengan bermodalkan akan 12 ribu satu hari tapi alhamdulillah dalam satu tahun masih ada sisa dan masih berlebih iya pak iya dan semangat dan tekatnya ini perlu ditiru menarik wahar atau seikhlasnya pak iya mula-mula seikhlasnya tapi sekarang 300 300 per 300 ribu per perjebretan ya pak perjebretan 300 ribu dulur mantap fantastis sekali ini yang buat ngawin kan yang ini ya pak ya mantapnya berarti kalau ini jamunya itu bul ya pak ya berarti selain dari kambingnya yang menghasilkan dari jasa kawin pun juga menghasilkan ya pak ya berarti enak banget ya pak di dunia tenak kambing semangat dan tekatnya pak 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 mak 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 ini perlu di diru pokoknya top mark top dan joss gandos oke pak mak 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 ini kuala mat waktu dan bincang bincang yang gila sama-sama oke mungkin mungkin peternakan peternakan panjendengan bisa berkembang bisa maju lebih besar lagi ke depannya oke dulur itu sedikit review dan video dari saya ya dulur semoga video ini bisa bermanfaat bisa menambah wawasan dan liburan bagi pemirsa semua sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati